Terima kasih. Kini menembus 3,4 triliun dolar Amerika, atau satara sekitar 52,8 triliun rupiah. Kenaikan nilai market cap tersebut sejalan dengan kenaikan harga Sanvidia hingga mencetak rekor baru pada perdagangan Senin kemarin waktu setempat. Harga Sanvidia di perusahaan Wall Street dicatat menguat 2,4 persen ke level 138,07 pada perdagangan Senin, dan melampaui level tertinggi sebelumnya di 135,58 yang dicatat pada 18 Juni 2024. Dengan demikian, di sepanjang tahun berjalan, harga Sanvidia sudah menguat hampir 180 persen dan telah melonjak sertifikan hingga 9 kali lipat sejak awal 2023. Peningkatan keterjaan saham dan kapitalisasi pasar Nvidia terjadi karena Nvidia menerima manfaat yang sertifikan dari tren penggunaan keterdasan buatan generatif yang dimulai dari rilis ChatGPT OpenAI pada November 2022 lalu. Dan dari dana ini keluarkan dalam jumlah besar oleh perusahaan teknologi terkembuka setiap tahunnya untuk pengembangan keterdasan buatan, Nvidia menjadi penerima dana terbesar di mana produsen chip menguasai 95 persen paksa pasar untuk pelatihan keterdasan buatan dan chip inferensi. Nvidia baru-baru ini mengatakan permintaan untuk GPU AI generasi berikutnya sangat besar dan dari peningkatan tersebut, perusahaan mengharapkan pendapatan hingga miliaran dolar dari produk baru tersebut pada kuartal 4 2024. Dengan kapitalisasi pasar senilai 3,4 triliun, Nvidia menjadi perusahaan publik di Amerika Serikat yang paling berharga di urutan kedua. Sementara Apple masih menjadi perusahaan paling berharga di dunia dengan kapitalisasi pasar sekitar 3,55 triliun dolar Amerika. Bagi sumber adik sejati.